Halo guys, sekarang aku sudah sampai di Tugu, Yogyakarta Nah, di belakang aku ada Tugu nya Jadi kita mau ngapain aja di sini Penasaran-penasaran banget kan Pastinya buat kalian semuanya Jangan polis komen dan subscribe channel channelnya Panas guys, tapi tidak masalah Skincare ku lebih mahal harganya Jadi dia itu udah anti UPP, UPA Segala-segala anti panas matahari lah pokoknya Dia pakai skincare mahal Tapi kalau takut panas-panasan sama aja ya Jadi ya, ada gunanya kita pakai skincare mahal Tapi kita gak usah ketakutan untuk gosong Biasanya sekali aku kalau kejemur gitu Biasanya kalau udah pakai skincare Udah hilang lagi itu ya Hitamnya, ikuti lagi Nah, sekarang kita mau ngapain aja di sini ya So, kalau kalian penasaran Pantengin terus Kota Jogja Aku gak pakai masker Saya cuma lagi ngomong Aku gak pakai masker Kalau orang nanti aku ngomong pakai masker Jadi gini Gak kedengaran kan Jadi maaf ya Pemerintah Jogja Aku bukan gak pakai masker Tapi aku pakai masker Cuma ya Pas lagi opening doang Gak pakai masker Stay safe Jogjakarta Jogjakarta Atau lebih sehingga sebut Jogja Mendapat berbagai macam julukan Seperti Kota pelajar Kota kuduk Kota perjualan Kota pariwisata Maupun Kota budaya Jogja Jogjakarta Monumen Tugu Jogja Tugu Nge Jogjakarta Adalah sebuah Tugu Atau monumen Yang sering dipakai Sebagai simbol Dan lambang Dari kota Jogja Sampai jumpa Udah di depan Tugu Jogjakarta So guys Kena hari ini kita udah capek banget Udah Banyak banget Ngelakuin aktivitas disini Jadi kita tepar Tugu gak tepar Tepat banget sih guys Jadi Suasana tubuh Jogjakarta Kita mau foto-foto dulu Disini tuh bersih banget Indah Damai Sejahtera Disini juga banyak anak tiktoker Sebanyak juga yang hunting-hunting Keren pastinya Ya Apalagi Kalau Wow Itu udah Mereka lagi buat tiktok Sampai kayak kita dong Kalau Wanita punya selera gak sih Tapi kalau Pria punya selera Pria punya selera Jadi Pria punya selera Ini kita udah selesai tag Tag video Tag tiktok juga udah Selesai Jadi saatnya Inilah tampilan bulu-buluan Semoga kalian terhibur lah Dengan video yang disajikan Kalau kalian gak terhibur Mampus itu Galak banget ya Kayak anjir ya Guys Hari ini Iya udah keren kali Kakak ini jalan tanpa roda Eh Kakak ini jalan Pake roda doang Iya deh Iya jatuh kak Kakak itu gak pake setang dia ya Dia bisa pake jalan gitu doang Hebat kali dia Pake apa dia itu Ini aku pernah nginap Di hotel De 101 Gua dulu pernah nginap disini Terus sekarang udah gak lagi Ada uang Jadi kita nginapnya di hotel yang dekat Malabar 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 Apa sih Malabar Nah Handsome Kita di depan stasiun Stasiun Set api Saya mau nyeberang nanti Ini ralnya Kereta api Nah disitu orang cepat foto-foto sering Kayaknya aku 2019 kemarin udah pernah nge-vlog disini Sebelakang aku adalah tiang viral Dimana kalo orang main ke Jogja Wajib foto disitu Sebenernya gak sih Sebenernya sih gak tiang viral Tapi kayak Ada bacaan nama jalannya gitu Jalan Malia Boro Jadi kalo foto disitu udah pasti yakin Jalan ke Malia Boro Jadi disini mau beli jamu dulu Jahe merah Jahe merah Ceman-cemas ke tujuh kawasan yang terapis di Obrang dan yang gindah di Maruf Bebek ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi kita sekalian jalan-jalan sore sekalian capek-capek sore disini banyak jualan batik mulai dari seribu rupiah sampai jutaan rupiah jadi kita jalan-jalan sore ini ada kaos itu ada mbak Tia 10.000an 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 tanya banget akhirnya dari sini terlanker nanti beli bakpia pas mau pulang aja karena ini berhubung hari pertama jadi kita gak usah beli bakpia dulu tahan-tahan tahan-tahan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih